Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu Ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala mabad Tep ala ikhwah Arshadakumullahi ta'atillahi jalla wa'ala Kita sampai di perkara ketiga Dari perkara yang merusak Atau membatalkan keimanan kepada takdir Yaitu mencelah Waktu Jadi Setiap mu'min Itu meyakini bahwa Perkara-perkara yang terjadi Itu dengan ketentuan Dari Allah ta'ala Maka dia mensikapi Semua kejadian itu Dengan penuh penerimaan Keridoan dan kesabaran Akan tapi Ada sebagian orang Yang kadang mencelah Waktu Ketika terjadi sesuatu yang tidak Menyenangkan bagi dia Ya Padahal Waktu Atau zaman Itu bukan pelaku Bukan yang melakukan Atas kejadian tersebut Ya Zaman itu Hanyalah waktu yang diatur Oleh Allah ta'ala Maka Waktu itu Tunduk Dengan semua Urusan Dan semua Ketentuan yang telah Ditetapkan oleh Allah ta'ala Sehingga Mencelah Dan mencaci Waktu Mencaci Maki Waktu Hakikatnya Mencelah Kepada yang Menciptakan Waktu Yaitu Allah ta'ala Maka Terus hati-hati Ya Allah ta'ala Dalam hadith kursi Menyebutkan Yudhini Ibnu Adam Yasubu Dahra Wa Anad Dahra Ukal Libu Layla Wan Nahar Ya Anak Adam Telah Menyakitiku Dia mencelah Waktu Padahal Aku adalah Waktu Artinya Aku adalah Yang Memiliki Berkuasa Dan mengatur Waktu Aku yang Membolak-balikkan Kondisi Siang dan Malam Nah Jadi Allah yang Memiliki Mengatur Waktu Semua Kejadian Diatur oleh Allahu Ba'ala Jadi Makna Anad Dahru Aku adalah Waktu Adalah Apa Allah Pencipta Dan Pengatur Waktu Semua Kejadian Allah yang Menentukan Nah Jadi Ini Gak boleh ya Mencelah Waktu Waktu Mendung Kenapa Maksudnya Harus Hujan Dan sebagainya Nah Ini adalah Sama saja Dengan Mencelah Allah Tabarokah Wata'ala Nah Adapun Mensifati Waktu Jadi Mengabarkan Kondisi Keadaan Satu Waktu Maka Maka Tidak 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 Seperti Ini adalah Tahun Kesedihan Ini adalah Hari yang Sangat Panas Sekarang Itu Sering Turun Hujan Tidak Tidak Masalah Dibolehkan Kenapa Karena Orang Yang Mengatakan Tadi Maksudnya Apa Sekedar Mengabarkan Sekedar Memberitahu Tanpa Ada Celaan Dan Keluhan Beda Dengan Yang pertama Tadi Wah Kenapa Mesti Hujan Kita Ini Mau Hajatan Kok Hujan Waduh Kenapa Mesti Ada Angin Kencang Dan Seterusnya Itu Beda Sekali Dengan Kondisi Sekedar Mengabarkan Seperti Di Sat Al-Qamar 19 Sesungguhnya Kami Telah Menghembuskan Kepada Mereka Angin Yang Sangat Kencang Pada Hari Naas Yang Terus Menerus Maka Kita Harus Membedakan Antara Mencelah Waktu Dengan Apa Sekedar Mengabarkan Kondisi Yang Terjadi Pada Suatu Waktu Baik Kemudian Al-Qua Rahimah Kemullah Kita Masuk Di Perkara Keempat Yaitu Mencelah Angin Ini Sebenarnya Sama Pembahasannya Sama Persis Dengan Mencelah Waktu Ya Karena Angin Itu Diciptakan Oleh Allah Dikuasai Dan Diatur Oleh Allah Waktu Ya Sehingga Angin Tanya Tunduk Dengan Perintah Allah Maka Ketika Sebagian Manusia Mencelah Mencaci Maki Angin Karena Akibat Jelek Yang Ditimbulkan Oleh Angin Itu Maka Sama Dengan Mencelah Allah Waktu Karena Allah Yang Mengatur Angin Itu Ya Ingat Ya Angin Itu Hanya Di Perintah Angin Tidak Bisa Menimbulkan Pengaruh Sedikitpun Kecuali Dengan Ketentuan Dan Pengaturan Allah Tawar Wata'ala Ya Maka Disini Rasul Sallallahu Sallam Juga Melarang Dari Mencelah Angin Lata Subur Riha Jangan Kalian Mencelah Angin Ya Mungkin Terjadi Puting Puting Beliung Angin Pencang Sehingga Beberapa Pohon Tumbang Ada Rumahnya Yang Terbang Ya Pokoknya Adalah Kerugian Yang Menimpa Diri Kita Karena Adanya Angin Itu Maka Kita Enggak Boleh Mencelah Menyalah Nyalahkan Angin Dan Seterusnya Ya Karena Angin Hanya Diperintah Oleh Allah Ta'ala Maka Kalau kita Enggak Terima Berarti Enggak Terima Sama Yang Ngatur Maka Disini Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Arahan Bimbingan Ketika Kita Melihat Angin Yang Tidak Kita Suka Ya Fa'idharu Aytum Matak Rohuna Jika Kalian Melihat Sesuatu Yang Kalian Tidak Suka Dari Angin Itu Ucapkan Allahumma Inna Nas'aluka Min Khairi Hadiri Ya Allah Aku Meminta Kepadamu Dari Kebaikan Angin Ini Dan Kebaikan Yang Ada Pada Angin Itu Dan Kebaikan Apa Yang Engkau Perintahkan Dengan Angin Itu Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Kejelekan Angin Ini Dan Dari Kejelekan Yang Ada Pada Angin Itu Wasyarima Umir Dari Kejelekan Yang Kepadamu Perintahkan Dengan Angin Tersebut Nah Jadi Ini Ketika Kita Melihat Angin Yang Kita Engkak Suka Angin Kencang Puting Beliung Atau Apa Maka Doa Seperti Ini Jangan Mengatakan Angin Keparat Angin Engkak Genah Angin Gini Jangan Tapi Indahnya Kita Katakan Apa Ya Allah Aku Minta Kebaikan Angin Ini Kebaikan Yang Ada Pada Angin Ini Kebaikan Yang Engkau Perintahkan Dengan Angin Ini Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Kejelekan Angin Ini Dari Kejelekan Yang Ada Pada Angin Ini Dan Kejelekan Yang Engkau Perintahkan Dengan Angin Ini Subhanallah Luar Biasa Ya Maka Kita Hendaknya Kembali Kepada Tuntunan Tuntunan Rasul Sallallahu Sallam Dalam Menghadapi Berbagai Kondisi Yang Ada Termasuk Misalnya Ketika Kita Mengalami Waktu Misalnya Yang Sangat Panas Kondisi Kondisi Apapun Kita Berdoa Dengan Doa Yang Mengandung Kebaikan Untuk Kita Semuanya Taib Subhanallah Bihamdika Shadallah Ilaylam Tastagfiruka Waktu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh